Diriwayatkan oleh Jabir, sahabat Nabi, ada satu orang yang dulu masuk ke masjidnya Rasulullah, kemudian dia baca istighfar, Allahumma ini astaghfiruka, ya Allah aku memohon ampun kepadamu, wa atubu ilaika, dan aku bertawabat kepadamu. Kemudian dia bertakbir, Allahu Akbar, dia sholat. Jadi dia mungkin mau sholat tawabat. Sebelumnya baca istighfarnya cepat, Allahumma ini astaghfiruka, memohon ampun kepadamu, wa atubu ilaik, dan bertawabat kepadamu. Allahu Akbar. Selesai sholat, orang ini didatangin sama Saidina Ali bin Abi Talib. Selesai sholat, ya Assalamualaikum, Assalamualaikum. Saidina Ali bin Abi Talib berkata apa? Minta ampun sama Allah dengan cepat-cepat di lisan itu, itu tawabatnya pendusta. Tidak benar-benar minta ampun. Ibarat kata kalau kita punya salah sama orang lain, datangin orang, maafkan saya ya, tinggal. Ya ini berarti tidak niat minta maaf. Kalau dia nyeseli perbuatannya, sadar kalau perbuatannya itu nyakitin hatinya orang, maka dia tidak cepat-cepat. Kata Saidina Ali, syiratul lisan bil istighfar, cepat-cepat ketika beristighfar minta ampun kepada Allah, itu adalah tawabatnya kagabin orang-orang yang berdusta. Wataubatuka tahtajilat tawbah. Kata Saidina Ali, dan tawabatmu ini masih butuh untuk ditawabati. Tawabatmu masih butuh untuk ditawabati. Maka Arabi orang Badui tadi bertanya kepada Saidina Ali bin Abi Talib, Wahai amirul mu'minin, tawabat itu apa sih? Apa makna tawabat? Maka kata Saidina Ali bin Abi Talib, tawabat itu ismun yaqa'u ala sitati ma'an. Tawabat itu nama, tapi dia terletak di enam makna. Jadi ada enam makna di dalam kalimat, kalimat tawabat. Alal ma'vi minadzunu an nadamah. Bagi perbuatan dosa yang telah berlalu pernah dia lakukan, yaitu dengan menyesali perbuatan dosa yang dia pernah lakukan. Walitadhi'il fara'ed. Dan kalau engkau tergolong orang yang meninggalkan kewajiban-kewajiban, al-i'adah, kau ganti. Kau ninggalkan puasa sengaja, kau ninggalkan sholat secara sengaja, itu tawabatmu. Kalau perbuatan dosa kau istighfar, kalau kewajiban, enggak hanya istighfar saja, tapi kau harus mengganti kewajiban-kewajiban yang kau tinggalkan. Warad dal madhalim, kalau engkau mendholimin orang lain, kau ngambil haknya, ngambil sesuatu miliknya, kau harus kembalikan. Kemudian kau harus ajak nafsumu untuk taat kepada Allah sebagaimana engkau menggiringnya atau engkau merawatnya ketika berbuat maksiat. Ketika berbuat maksiat, kan nafsu itu mendorong dan kau ikutin. Maka sekarang perintahkan nafsumu untuk merasakan taat. Perintahlah nafsumu untuk taat kepada Allah SWT. Itu yang disebut dengan tawabat. Kemudian, ajak hawa nafsumu untuk mencicipi pahitnya ketaatan sebagaimana hawa nafsumu merasakan manisnya perbuatan maksiat. Kau kalau berbuat maksiat kan merasa nyaman. Hawa nafsumu jiwa ini kan merasa nyaman. Karena apa? Lezat. Ketika taat kan gangguannya banyak. Diibarakan seperti mararah, pahit. Kau tetap harus ajak hawa nafsumu tadi untuk merasakan ketaatan kepada Allah SWT. Kemudian, walbuka, yang keenam kata Sayyidina Ali bin Abdul Talib, albuka, menangis, mengganti daripada tawa-tawa yang pernah keluar dari lisanmu. Orang yang banyak maksiat lalai kepada Allah kan lebih banyak ketawanya daripada tangisan. Maka gantilah tawa-tawamu yang dalam keadaan lalai kepada Allah tadi dengan memperbanyak nangis kepada Allah SWT. Itu yang disebut dengan At-Tawbah.